Intro Subdit Cybercrime Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil menangkap empat pelaku penyebar hoax terkait penyebaran virus corona. Para pelaku penyebaran berita bohong ini mulai dari penutupan Tol Jakarta, pengunjung Bandara Soekarno-Hatta positif corona, hingga lockdown di daerah Cipinang, Melayu. Para tersangka kini sudah ditahan untuk dilakukan pengembangan dan mencari motif para tersangka menyebarkan berita bohong tersebut. Atas perbuatannya para tersangka dikenakan Pasal 28 Garing 32, Garing dan 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mengejar para pelaku-pelaku yang coba menyebarkan berita-berita bohong kepada masyarakat di dalam situasi sekarang kita hadapi ini, masyarakat Indonesia sudah menghadapi COVID-19 ini. Kita akan lakukan pengejaran, kita akan tangkap, kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih.